Intro Dewan Pengurus Pemuda Tani Indonesia resmi melantik DPD-PTI Provinsi Sumatera Selatan pada Jumat 13 Januari 2023 Pelantikan Ketua DPD dan para pengurus DPC-PTI 17 Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan ini berlangsung di Geraha Bina Praja Pemprov Sumatera Selatan pada Jumat pagi Acara kegiatan tersebut bertema transformasi peran pemuda tani Indonesia dalam pemantapan teknologi menuju Sumsel Mandiri Pangan Pelantikan DPD-PTI Sumsel ini dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin termasuk para pengurus di DPP-PTI Indonesia Pelantikan DPD-PTI Sumsel dilakukan oleh Wakil Ketua Umum DPP Pemuda Tani Sabam Raja Gugug Ketua DPD-PTI Sumsel Azanu Getar Nusantara mengatakan kegiatan ini merupakan rangkaian pelantikan DPD-PTI Sumsel yang dihadiri langsung oleh jajaran pengurus DPP-PTI dan Gubernur Sumatera Selatan untuk memberikan semangat dan motivasi Saya ucapkan selamat atas telah dilantiknya pemuda tani Indonesia untuk pengurusan Provinsi Sumatera Selatan Mudah-mudahan dia akan menjadi mitra petani, juga mitra pemerintah di dalam memakmurkan petani Tentunya dengan telah dilantiknya ke pengurusan DPD-PTI Sumatera Selatan Kami akan sesegera mungkin bersinergi dengan program-program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan Yaitu Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Kami akan senantiasa berkoordinasi, berkolaborasi dengan stakeholder yang menjadi mitra-mitra terkait Untuk sesegera mungkin menyusun program kerja DPD-PTI Sumatera Selatan itu sendiri Yang jelas kita apresiasi ada keperluan kepada untuk membangkitkan lagi pertanian Kemudian kita berharap dengan adanya pemuda tani ini memberikan kontribusi yang jelas kepada para petani Minimal penyuluhan Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan BNews TV BNews TV